Pemirsa dan memadiasikan informasi terkini, Jambi 28 TV. Bersama saya, Besorin Abad. Pemirsa, video amatir ini menunjukkan saat petugas kepolisian dari Direkturat Kriminal Khusus Polna Jambi tengah memperhentikan dan menggambarkan dua unit truk yang tengah melintah di kawasan desa Muara Sebapo, Kejabatan Mestongka, Bupaten Borecambi, Jambi, Penterabu sore lalu. Saat diperiksa petugas terjata dua unit truk ini tengah mengakut 24.000 liter atau 24 ton BBM ilegal jenis besin yang recaranya akan mereka bawa ke Provinsi Riau. Untuk mengelabui polisi, dua orang sopir truk dan dua orang kernet menutup bak mobil dengan menggunakan terpal, di mana di dalam bak tersebut terdapat tangki modifikasi yang sanggup mengangkut 12.000 liter BBM ilegal. Setelah diambankan, kedua truk pengangkut BBM ilegal jenis siri langsung diambankan ke Polna Jambi. Dikonfirmasi tentang perangkapan ini, kandis 1 sub di tempat di Transkrimsus Polna Jambi. AKP Lumberian Putra berkatakan, penangkapan dua truk pengangkut BBM ilegal tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi adanya penyeludupan BBM ilegal dari pengolahan minyak ilegal yang ada di Kabupaten Musi, Maju Asil atau Bumba, Sumbatras Selatan. BBM olahan jenis bensil hasil tambang ilegal tersebut nantinya akan diolah kembali menjadi BBM jenis pertalain. Untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, kini sopir truk dan karnet truk sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian. Untuk tersangkanya ada 4 orang, jadi masing-masing truk ini ada 1 supir dan 1 pernek, 1 pernek, 1 pernek, 1 pernek. Ini membawa minyak BBM ilegal, olahan jenis bensin, yaitu muatannya 1 truk sekitar orang P12 ton. Untuk sumber BBM ilegal ini, dari hasil keterangan BAP tersangka, itu diperoleh dari Kabupaten Musi, Maju Asil. Mau dibawa? Impunya mau dibawa ke arah, bukan baru beliau. Atas perbuatannya, para pelaku akan diancam di Gampasa 54 Undang-Undang No.22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas dikenakan jaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pembeli saya di bagian informasi itu saat ini dan datikan Jambi kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Bersolidabat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!